Intro Setiap orang tua tentu ingin melihat buah hati mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan tak jarang para orang tua sudah menanamkan ilmu agama sejak usia masih kecil. Seperti yang tengah dilakukan oleh pasangan Alisa Subandono dan Dudi Harlino. Di sela-sela waktu senggangnya, pasangan yang menikah tahun 2014 itu terlihat tengah asik mengajarkan putranya Riendra mengaji. Di usia sang anak yang masih terbilang balita, Dudi mengaku senang lantaran Riendra sudah mau mendengarkan bila kedua orang tuanya melantunkan ayat suci Al-Quran. Amta alayhi bairil ma'lubi alayhi khus kohala kebeliannya. Amin. Yuk, subjeknya datang disini. Kapan aja sih? Malem? Mau siang? Coba begini, janganlah. Jadi biasanya gitu ada yang jaga ikan aja sambil jalan-jalan. Kalau dia jalan-jalan, kita bacain aja. Dia denger. Ya, copot lagi deh. Terus kalau yang panjang-panjang paling yang just ke 2.30 lah. Gitu kan dia per ayatnya gak terlalu panjang. Tapi yang paling penting dia bisa selalu denger aja ayat Quran yang kita bacain. Memang butuh proses yang panjang untuk menyambut sang buah hati, memahami apa yang mereka ajarkan. Terlebih melihat usia Riendra yang masih terbilang balita. Dudi dan Alisa pun percaya bila penanaman ilmu agama dari keluarga sejak dini bisa menjadi contoh positif dari pendidikan anak. Pasalnya hal ini juga sempat dirasakan oleh Dudi dan Alisa Subandono sewaktu kecil. Iya, sama. Sebenernya hampir sama. Dan kalau saya dulu dari SD itu sudah masuk ke madrasah. Jadi sekolah dari jam 7 sampai jam 5 sore. Gitu, disambung ke sekolah madrasah. Kalau untuk ngajinya, waktu kecil ada guru datang ke rumah. Jadi belajarnya di rumah. Karena kan kita ikah bertiga kan sama kakak sama adik. Jadi memang kita di rumah biasanya. Jadi buah-buah sore-sore sampai menjelang maghrib, itu kita belajar. Karena kan sekarang dia akan mengulang kata-kata yang kita ucapkan. Nah, kalau yang kita ucapkan di Qur'an kan mudah-mudahan terekam sama otaknya, dan bisa terserahkan lagi. Dan ditambahkan kalau anak di masa emasnya itu, memorinya memang sangat cepat terekam semuanya. Jadi segala sesuatunya dia rekam dengan baik. Dan kita berusaha supaya bisa memberikan memori terbaik untuk dia. Mengutamakan pendidikan agama untuk bekal di masa depan, memang menjadi modal utama bagi Duda dan Alisa. Bahkan ia berencana untuk memanggil guru mengaji untuk Riendra, dalam waktu dekat hingga siap memasukkan sang anak ke pesantren demi meningkatkan ilmu agama untuk Riendra. Kita baru bisa merasakan, rasanya jadi orang tua. Kenapa orang tua sayang-sangatnya? Kenapa orang tua protektif sama anaknya? Kita baru bisa tahu dan sadar sekarang. Jadi buat semua anak-anak yang masih punya orang tua, harus berbakti sebenarnya sama orang tua, karena cinta orang tua nggak bisa digantikan sama siapapun. Di balik keantusiasan Alisa dan Duda dalam menanamkan ilmu agama untuk sang buah hati sejak dini, keduanya mengaku jika kini tengah berharap untuk bisa kembali memiliki moongan. Keinginannya ini semakin besar ditambah dengan melihat Riendra yang terlihat begitu antusias bila melihat bayi. Kita emang nggak nunda sih. Dari waktu habis Riendra lahir pun memang kita nggak nunda. Cuman memang seberapa dikasihnya ya kita pas rekan-sarekan untuk berusaha, untuk mengurus Riendra juga, jadi baik-baik lagi. Di doa apa ya? Keponakan dari kakaknya Kak Rude umurnya di bawah Riendra. Berapa bulan. Kalau misalnya kita lagi ngumpul, lagi ketemu gitu-itu Riendra pengen salam. Terus pengen mungkin kayak gemes ya, atau menunjukkan rasa saya ini. Jadi kayak pengen dipegang gitu. Terus kalau misalnya lagi di tempat tidur bareng-bareng semuanya ya kayak pengen main gitu dia. Jadi memang memperlihatkan sih ketertarikan dia kalau misalnya ketemu sama temen yang sebayanya atau misalnya yang lebih kecil gitu. Jadi tinggal nunggu yang ngasih aja ya? Iya. Dini doa apa saja. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton